Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut anggota komplotan penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah sudah ditangkap. Andika menyebut KOPDA-M disimpulkan sebagai dalang penembakan istrinya sendiri berdasarkan keterangan saksi. Tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah, dia kan sudah berhasil menangkap semua, semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan, kita sudah tangkap juga. Nah berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermindnya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban. Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan. Bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 Junto 340, tapi juga KUHP militernya. Oke supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsional.